Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur Jejak Lakon, Perang Jawa yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825-1830 mampu membuat Belanda hampir bangkrut karena harus menanggung hutan sebesar 20 juta holden Bahkan tidak hanya mengalami kebangkrutan tapi juga Belanda harus melepas wilayah Belgia menjadi negara yang merdeka karena hancurnya keuangan Belanda pada saat itu Di balik dahsyatnya Perang Jawa ada sosok Raden Temunggung Sosrodi Logo yang merupakan saudara ipar Pangeran Diponegoro Raden Temunggung Sosrodi Logo yang juga memainkan peran penting dalam mengobarkan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda Dengan kecerdasan dan keberaniannya, Sosrodi Logo memimpin serangan besar-besaran yang membuat Belanda kewalahan bahkan memaksa seorang residen Belanda untuk mundur dengan rasa malu Raden Temunggung Sosrodi Logo bukanlah sosok biasa Ia dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis yang mampu memobilisasi pasukan dari berbagai daerah termasuk Rembang, untuk melancarkan serangan terhadap Belanda di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah Dengan dukungan pasukan yang solid ia berhasil melancarkan serangan besar yang memperlemah posisi Belanda di wilayah tersebut Namun, kemenangan ini bukan hanya hasil dari kekuatan fisik pasukan Sosrodi Logo Di balik layar, terdapat tokoh berpengaruh di Rembang Mas Notorojo, yang memiliki ambisi besar dan tak segan-segan menggunakan segala cara untuk mencapainya Pengaruh Notorojo menyebar luas hingga ke Madiun di mana ia berhasil mempengaruhi Bupati Wedana setempat memperluas skala pemberontakan dan membuat Belanda semakin terpojok Situasi semakin genting ketika Kapten Charles Demung, Komandan Benteng Belanda di Ngawi jatuh sakit parah, sehingga pasukan di sana tidak dapat memberikan bantuan yang diperlukan Melihat situasi ini, Residen Belanda, Nahuis van Berks dengan tergesa-gesa mengatur rencana untuk mempertahankan wilayah Blora yang juga terancam serangan Ia mengirim pasukan dari Surakarta yang dipimpin oleh JG Desence untuk membantu mengamankan wilayah tersebut Namun, meskipun rencana Nahuis van Berks tampaknya berhasil mengalihkan perhatian dari Ngawi sebuah isu tentang pengalihan serangan kerajek Wesi Kini Bojonegoro membuat segalanya berubah Pasukan Belanda justru mengalami kekalahan telak di Rembang dan sekitarnya Kekalahan ini sangat memalukan, terutama bagi Nahuis yang terpaksa mundur ke Ngawi dengan perasaan kalah Kekalahan tersebut juga memicu kecaman dari pihak Belanda yang menyalahkan terror panik atau rasa panik yang mencekam pasukan berkuda Madiun meskipun mereka berseragam merah yang mencolok Kekalahan memalukan ini akhirnya memaksa Belanda untuk mengakui bahwa pemberontakan yang dipimpin oleh Sosrodi Logo bukanlah sekadar perlawanan biasa tetapi ancaman serius yang membutuhkan perhatian dan kekuatan militer besar Sebagai respons, Markas Besar Belanda mengirimkan Kapten Willem Christian von Grissem seorang komandan berpengalaman, bersama dengan 350 prajurit infanteri 24 pasukan berkuda, dan 2 senjata ringan untuk memadamkan pemberontakan tersebut General de Kock, dalam instruksinya, menekankan pentingnya menghancurkan pasukan yang dipimpin oleh saudara ipar pangeran di Ponegoro dan koalisinya Kisah kemenangan Raden Tumenggung Sosrodi Logo tidak hanya menjadi cerita heroik yang menginspirasi tetapi juga menunjukkan betapa besar dampaknya terhadap strategi militer Belanda di Jawa Kemenangan ini adalah bukti bahwa keberanian dan strategi yang tepat dapat menggoyahkan kekuasaan kolonial bahkan membuat mereka merasakan kekalahan yang memalukan Demikianlah kisah Raden Tumenggung Sosrodi Logo yang mempuh mengerakkan pemberontakan di sebagian Jawa Semoga video ini bisa menambah wawasan dan menghibur sedulur jejak lakon Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton